Jadi gini, kalau sebenarnya awal pertama aku ketemu kan Fajar itu udah dianggap anak sama Mami Udah umur 10 tahun, dia 17 gitu kan Jadi Fajar itu paling lama ikut sama Mami di rumah cerbon, di rumah penuh indah Yang gak pernah tau sih kalau dia punya sifat yang temperamen Nah setelah ketemu lagi ada 3 orang yang lamar waktu itu Menangku kuliah, dari Sakti, DPR RI, habis sekarang masih Yang kedua dokter, yang ketiga Fajar Yang pertama setuju, karena mikirnya udah Fajar aja deh Karena Fajar kan yang sudah tau lama, gitu kan Terus dia juga religius juga, agamanya tinggi, bisa ngebimbing kamu Semua gak sangka, mama aku, aku, dan juga anak aku Karena pertama awalnya tuh bisa gitu Gimana sih orang yang keliatannya, orang pasti terkesan dulu gitu kan Setelah menikah, itu baru 1 hari setelah menikah Itu akhirnya ketahuan disitu, dia sempet mendang pintu kamar anak saya Terus dia bilang, bangset loh anjing keluar Paget lah di depan Mami waktu itu, ya kan Nah setelah itu, kok kamu baru nikah sehari aja, kamu udah begitu sama anak kamu Akhirnya saya ambil putusan, kamu ini mampu belum terlanjur baru nikah Kamu mau pilih Mami sama anak, atau kamu pilih Fajar Ya saya bingung kan waktu itu Nah itu makanya penyesalan saya, yang Umur hidup saya gak bisa maafin diri saya gitu Ke almaru ibu saya, maupun ke anak saya Saya milih Fajar pada waktu itu Tapi ya ternyata memang kalau tidak direstuin sama orang tua Saya menderita kan di Jakarta Sama Fajar dengan hidup segala kekurangan Dan akhirnya dia juga main tangan Itu aja yang saya sesuai Tapi kak kehidupan susahnya bisa sedih ceritain gak sih? Susah banget lah Seperti apa Mbak, maksudnya kayak misalkan kerjaan hilang semua, atau seperti apa gitu? Ya jadi gini, saya mungkin saya biasa sibuk juga Saya biasa sibuk, ya maksudnya bisnis sama nyokap lah ya, properti apa Ada yang saya kerjaan setiap hari, karena saya udah gak bisa kan, karena saya ikut Fajar Nah Fajar pada saat itu, dia pengangguran Katanya saya bingung, kamu ngisah sama aku Katanya kamu penulis, ya kan? Terus uang kamu kemana? Mobil gak punya, rumah juga gak punya, tabungan pun gak punya Itu, gue juga bingung dengan apa Terus udah gitu, ada tawaran atau apa, ambil aja dulu kalau menurut saya kan Karena kamu udah punya keluarga Misalkan ada yang ngawarin, atau apa, nulis, atau apalah Kerja sama orang, dia gak mau, Fajar gak mau Jatuh dong nama aku Aku kan mau jadi sutradara Kenapa aku harus balik lagi nulis? Terus masih ada sombongnya, terus gimana kita hidup? Aku bilang kayak gitu kan Ya udah, liat aja nanti Jadi dia masih berhalusinasi dan berangan-angan Dia pengen jadi sutradara dan jadi produser, nunggu investor gitu Tapi tidak mempunyai kemampuan sendiri gitu Ya kan Nah akhirnya sampe Gak tau lah aku pinter dia ngomongnya Untuk apa Untungnya pinter lah, sampe orang yakin Tapi akhirnya jadi terlihat hutang Banyak gitu kan Makanya saya gak yakin juga Akhirnya sampe Kita tuh, aku tuh hidup, aku tinggal di studio bayangin Aku tinggal di studio Aku tinggal di studio Bukan studio, saya tinggal di studio Nah udah deh, udah yang bukan tempat tidur Hanya sofa Aku kan sedih banget Gak ada duit, gak ada uang Nanti kalo misalkan gak ada uang Saya disuruh cari utangan Nanti Kamu bilang deh sama temen kamu Pinjem nih Nah terus nanti aku yang tanggung jawab bayar Tapi sampe 2 tahun Sama sekali juga Belum ada hidung masing Bahkan nyicil pun tiap bulan juga Enggak lah Jarang misalnya Hanya entah 3 bulan Tau-tau bulan berikutnya Enggak, ini udah sampe berapa bulan Enggak Makanya Saya cuma dapet malu aja sama Fajar Saya cuma jadi bumper lah Berarti hidup sama 2 tahun Terdapat dengan hutang-hutang Atau gimana? Gimana? Hidup sama 2 tahun sama Fajar Maksudnya ditutup sama hutang-hutang kah? Karena dudunya gak bekerja Iya, kayak gitu Jadi Gak bisa Apa ya Maksudnya Dia gak mau Kalau namanya Gak mau susah mas Jadi Laki-laki kan sebenarnya Semua susah Kerjanya cuma tidur Tidur gitu Tidur kuat banget Saya gak ngerti Maksudnya sampe Aku Apatnya Kalau misalkan Kamu bisa nge-grab aja Bisa nyetir gitu kan Kamu nge-grab aja Malaupun uang